Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Afanya Resti dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 208-11076 akan menjelaskan materi tentang Daya Tarik Interpersonal dari Matkuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Fikri Idris Jadi, ada tiga hal yang akan saya bahas yang pertama adalah pengertian daya tarik interpersonal yang kedua faktor-faktor yang mengaruhi daya tarik interpersonal dan ketiga yaitu teori-teori ketertarikan Daya tarik interpersonal adalah suatu proses psikologis berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, ketulusan sehingga dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin antara kedua belah pihak Faktor-faktor yang mengaruhi daya tarik interpersonal yang pertama ada kedekatan yang kedua keakrabian yang ketiga kesamaan yang keempat daya tarik fisik yang kelima kemampuan yang keenam tekanan emosional yang terlalu muncul perasaan positif dan yang kedelapan kesukaan timbal balik yang pertama kedekatan persahabatan lebih mudah tumbuh diantara tetangga yang berdepatan atau diantara mahasiswa yang duduk berdampingan kedekatan-kedekatan fisik memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan persahabatan kedua keakrabian efek keakrabian terjadi karena familiaritas atau efek eksposur semata-mata semakin sering kita mengalami eksposur suatu stimulus semakin besar kecenderungan kita menyukainya tiga kesamaan berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesamaan geografis, nilai-nilai, sikap, dan kepribadian merupakan hal yang menentukan ketertarikan untuk mengembangkan hubungan lebih lanjut menuju persahabatan atau hubungan percintaan B. Tarik fisik daya tarik fisik menjadi salah satu faktor penting karena sebagaimana ras dan jenis kelamin penampilan fisik adalah sumber informasi yang tampak dan dengan cepat mudah didapat sedangkan jika informasi karakteristik personal lain seperti intelijensi atau kebaikan hati tidak cepat tersedia dan kurang menonjol 5. Kemampuan menurut teori pertukaran sosial ketika orang lain memberikan ganjaran atau konsekuensi positif maka kita cenderung ingin bersama dan menyukainya mereka dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah memberikan nasihat dan sebagainya 6. Tekanan emosional bila orang sedang berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakurkan ia cenderung menginginkan kehadiran orang lain sehingga timbul rasa suka dan daya tarik pada orang tersebut 7. Muncul perasaan positif kita cenderung tertarik dan suka dengan orang lain yang kehadirannya berbarengan dengan hadirnya perasaan positif bahkan meski perasaan positif yang muncul tidak berkaitan dengan perilaku orang tersebut 8. Kesukaan tiba balik kita semua merasa senang ketika disukai oleh orang lain hal ini cukup kuat untuk menimbulkan ketertarikan tanpa harus ada kesamaan teori-teori hubungan sosial yang pertama, reinforcement effect theory orang cenderung tertarik pada orang yang memberikan ganjaran atau reinforcement positif dan tidak suka pada orang yang memberikan reinforcement negatif 2. Teori pertukaran sosial rasa suka kita kepada orang lain didasarkan pada penilaian kita terhadap kerugian dan keuntungan yang diberikan seseorang pada kita 3. Teori keadilan merupakan turunan dari teori pertukaran sosial prinsip teori ini adalah pola hubungan manusia melibatkan proses tukar-menukar dimana supaya pertukaran bisa menumbuhkan keharmonisan dan perasaan senang harus dilandasi dengan prinsip keadilan kesimpulan manusia terlahir sebagai mawuk sosial yang artinya individu sesungguhnya tidak dapat hidup seorang diri manusia akan cenderung terus mencari dan menjalin suatu hubungan dengan manusia lainnya di lingkungan kehidupannya yang nantinya akan menjadi tempat bagi basis kenyamanan dan keamanan di kehidupan hal inilah yang membuat daya tarik interpersonal menjadi peranan yang sangat penting dan utama dalam terus menunjang kehidupan manusia jadi, semakin kita tertarik pada seseorang maka akan semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang kita sukai tersebut demikian penjelasan materi dari saya tentang daya tarik interpersonal lebih dan kurang saya mohon maaf terima kasih